oke kembali lagi ke channel kami silaukeratif dimana channel ini beredukasi pada peternakan sapi secara tradisional yang dilakukan oleh gadis-gadis tradisional yang cantik rupawan kali ini kami akan memandu kalian semua untuk melihat proses perkembang biakan sapi secara tradisional yang dilakukan oleh kakak-kakak cantik dan rupawan oke bagi kalian yang belum subscribe channel ini tolong subscribe dan dukung terus channel kami agar selalu berkaya setiap saat mari kita simak video berikut ini oke kesempatan kali ini di kandang milik pak Tomo kita buka dulu pakernya kakos kecemplok itu ada kecemau kecemplom oke Brahman kali ini petinanya jenisnya seperti biasanya itu biasanya kita ikat dulu di polon atau dimana agar juga takut dan mengikatnya pakai simpul biasa aja jangan ditaruh tapi akan bisa dilepas saat sapinya terjatuh biasanya sapi turgantan terjatuh saat dinaiki oleh pejantan ini salah satu teknik yang disarankan oleh peternak sebagai tanda pengetahuan sapi petinya petinanya itu mau digayakan kalau jantan atau tidak kalau sampai melendang itu berarti tidak kalau diam saja itu memang saatnya untuk digantung biarkan oke kita sampai sedikit dulu tunggu video part 2 nya ya mungkin besok akan dirilis terima kasih atas lagunya untuk menonton video kali ini